Mas, gimana mas update pelaporan dari Markit Pengadam Kaisang yang dibutuhkan kecilah? Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direkturat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat dan menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama Saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelahan. Jadi disini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibedakan-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya. Kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan terkait direktoran PLP. Kalau berkaitan dengan direktoran gratifikasi, apakah surat udara untuk KISO sudah dikirimkan? Masih berproses. Masih berproses. Masih berproses di dalam. Saya belum bisa menyampaikan lebih jauh karena itu sifatnya internal. Jadi nanti kalau ada update kita akan sampaikan kepada teman-teman. Apa pencananya surat itu dikirim? Kalau sudah ada informasi nanti kita akan gabarin. Mas, kan KPK juga tidak memonitori keberadaan mas kaitan. Mereka suratnya akan dikirimkan kemana? Mas, juga sudah dikirimkan. Kalau terkait pengiriman surat tentunya KPK memiliki berbagai macam cara ya. Mulai dari monitor Duk Capil, alamat yang bersangkutan sesuai KTP dan lain-lain. Saya pikir itu bukan perkara yang sulit. Kalau seandainya memang ada surat undangan yang akan dikirimkan. Mas, untuk saudara Kaisang ini kan yang menjadi fokus pengatian dalam kekisruhan ini lah gitu. Dia kan memang bukan penyelenggara negara mas. Tapi karena memang KPK berwenang untuk menanganinya penyelenggara negara, apakah KPK membuka kemungkinan untuk mengundang permintaan klarifikasi ke orang-orang dekat Kaisang ini yang terdapatkan penyelenggara negara? Karena kan kita tahu juga beberapa laporan yang masuk itu, sebenarnya itu adalah beberapa orang di sekitar Kaisang. Misalkan kakaknya sudah mengagumi yang punya waktunya kerjasama dengan Shopee saat dia berada di tempat orang-orang itu, apakah kemungkinan untuk mengundang imitasi orang-orang dekat Kaisang ini? Saya tidak bisa berandai-andai. Kita lihat saja nanti perkembangan dari pelaporan yang sudah masuk. Tentunya bila diperlukan keterangan pihak-pihak untuk memperkuat laporan itu dapat dilakukan, nanti kita lihat saja perkembangannya. Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih.